Walaupun sebagian besar player Resident Evil 4 sudah pernah memainkan versi 2005, tapi game ini mampu memberikan pengalaman yang akan membuat player lama kembali merinding. Halo teman-teman gamers, bagaimana kabarnya? Kembali lagi, saya Jonathan, dan inilah 5 momen merinding Resident Evil 4 Remake. Kalian tahu Chainsaw Villager yang ini? Di chapter awal, saya dikejar satu kampung, berasa adrenalin tinggi apalagi saat muncul si Chainsaw Man. Udah matinya susah, sukanya keroyokan, one hit kill pula. Dan ini saudaranya. Mereka ini sifat jeleknya sama teman-teman. Matinya susah, sukanya keroyokan. Nah ini berdua, yang tadi mending cuma sendirian kan buah gergaji? Muncul awal saja, saya langsung kena mental. Berasa adrenalin tinggi sekaligus tekanan batin. Chainsaw Sisters memang intens. Tapi saya punya perasaan berbeda saat lawan de la go, teman-teman. Untuk yang ini, kebetulan memang saya phobia dengan air dalam jumlah besar seperti danau atau lautan lah. Sebutannya, talasso, gak pake i, phobia. Rasanya geli aja gitu kalau membayangkan ada sesuatu di bawah kapal atau perahu. Efek dari kecil nonton film Joss, teman-teman. Itu yang film Ikan Hiu. Saat melawan de la go ini sebenarnya asik ya. Perahu ditarik, kita tinggal lempar tombak, gitu kan. Tapi buat saya, muncul rasa tidak nyaman pada saat makhluk ini hilang dari pandangan. Danau menjadi tenang, keadaan hening sejenak. Beh, saya tidak suka ini. Tiba-tiba, muncul entah dari mana, mengarah ke kita dengan mulut mangap penuh gigi. Kalau tadi merinding karena air, yang ini merinding karena gelap, teman-teman. Saya tidak phobia dengan gelap. Cuma ya kalau jarak pandang sempit karena gelap kan tidak nyaman ya. Ditambah latar musik yang kalau di film-film itu biasanya musik yang siap-siap mau ada adegan jumpscare gitu. Mengangkat rasa takut pemain secara perlahan, lalu muncul suara langkah berat dan besi rongsok dari armadura. Yaitu salah satu musuh di Resident Evil 4, jubah besi yang hidup karena parasit. Di chapter ini, kita mengendalikan Ashley yang tidak bisa menyerang, cuma bisa mengendap-endap. Apalagi kalau Ashley kena serang. One hit kill, teman-teman. Tapi di akhir chapter, serius seru banget sih. Karena Ashley harus lari dikejar-kejar makhluk ini. Buat saya pribadi, ini chapter terbaik untuk merasakan pengalaman horror dari game ini. Baru kali ini loh terasa si Resident Evil Remake yang kembali horror, teman-teman. One hit kill, teman-teman. Tidak kalah horror, saat pertama bertemu Garador juga seriusan merinding banget, teman-teman. Makhluk ini buta, jadi kalau jalan perlahan mengendap-endap, pasti aman. Tapi ya gitu, tidak akan semudah itu. Saat kita mau keluar ruangan, banyak rantai yang bergantungan. Kalau disentuh, maka akan berbunyi. Si Garador langsung lari menuju asal suara dan menyerang sembarangan. Makhluk ini cepet banget, teman-teman. Jujur, di sini saya kaget luar biasa. Gila sih Capcom. Bener-bener musik pun disunyikan biar pemain itu ngerasain pengalaman mengendap-endap yang gak boleh bersuara lah gitu. Resident Evil 4 dibagi menjadi 3 map, yaitu desa, istana, dan pulau. Di map terakhir, kita dipertemukan dengan Regenerador, musuh bertubuh lembek yang dapat menembakkan duri. Awal ketemu, saking paniknya, saya tembak sampai peluru habis. Tapi makhluk ini masih hidup, teman-teman. Karena makhluk ini mampu menyembuhkan diri. Kecuali kita tembak jantung dari makhluk ini ya. Entah jantung, entah parasit lah itu. Masalahnya, jantung makhluk ini tidak cuma satu, teman-teman. Dan letaknya pun sembarangan. Random banget gitu. Apalagi di awal kan saya belum punya biosensor scoop. Jadi tembak sembarangan aja. Yang bikin merinding adalah semakin kita menembak sembarang ke tubuhnya, maka ia pun semakin mendekat. Berhasil roboh pun, makhluk ini masih bisa tiba-tiba lompat dan menimpa kita, teman-teman. Setelah kita mendapatkan sensor, hidup menjadi lebih mudah. Tapi tetap saja, nggak nyaman gitu denger suaranya. Jadi itu momen merinding menurut saya. Apakah teman-teman gamers punya momen berbeda? Tapi nggak bisa dipungkiri sih ya, emang. RE4 ini dari jaman PS2. Emang game RE terbaik lah menurut saya. Dan Capcom mempercantiknya di versi remake kali ini. Sampai saya main berulang-ulang kali, teman-teman. Karena susah move on. Oke, saya Jonathan mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!